Kenaikan harga BBM, kenaikan harga BBM subsidi. Pemerintah akhirnya menaikan harga BBM subsidi. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Mahal, mahal, mahal. Kalau ngomongin soal harga minyak, pasti yang pertama terlintas di pikiran banyak orang adalah harga yang mahal. Apalagi setelah kebijakan peningkatan harganya dibuat pemerintah, atau setelah harga minyak internasional ikut naik. Walau akhirnya sekarang mulai turun, which is nggak terjadi di Indonesia yang pemerintahnya baru saja menaikkan harga BBM, dunia sempat dibuat panik dengan lonjakan harga minyak akibat perang di Ukraina beberapa bulan lalu. Di AS saja disebut sempat ada panik buying loh, gara-gara takut pasokan minyak yang langka diborong orang lain. Tapi, hmm, kalau ngomongin minyak bumi, selain karena berpotensi menghasilkan krisis ekonomi, komoditas ini juga dibenci banyak orang. Karena dianggap merusak lingkungan. Karena itu, muncullah kampanye-kampanye hijau yang berusaha mengganti energi minyak bumi dengan sumber energi alternatif. Namun, walaupun punya alasan yang kuat untuk diganti, kenapa ya mayoritas negara masih tetap mengandalkan bahan bakar fosil ini? Pasalnya, jika menggunakan prediksi US Energy Information Administration, di tahun 2050 nanti, bauran energi masih akan didominasi oleh pasukan dari minyak bumi. Hmm, kenapa ya? Well, inilah kisah emas hitam dan permainan para raksasa dunia. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin banyak dari kalian pernah ada yang bertanya-tanya, sebenarnya sejak kapan manusia ketagihan energi minyak? Well, kalau dirunut, aspal alami yang merupakan produk padat minyak bumi sudah digunakan oleh orang-orang sejak 4000 tahun lalu. Bahkan tembok-tembok kota Babylon itu dibangun dengan menggunakan campuran aspal. Namun, pemanfaatan minyak bumi untuk sumber energi dengan lebih spesifik baru terjadi di sekitar abad keempat masehi. Pada tahun 347 masehi, Tiongkok disebut-sebut menjadi yang pertama kali membuat kilang minyak di dunia. Dalam penggaliannya, mereka menggunakan mata bor yang ditancapkan pada tiang bambu. Minyak tersebut kemudian dibakar untuk menguapkan air garam dan menghasilkan garam. Minyak bumi yang digali juga digunakan untuk lampu dan bahan dasar beberapa materi konstruksi. Namun, penggunaan minyak bumi modern untuk keperluan industri dimulai pada sekitar abad ke-19 ketika seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama James Young mengamati adanya rembesan minyak suling ringan yang terlihat cocok digunakan untuk lampu. Sedangkan minyak suling kental cocok untuk pelumasan. Setelah itu, Young kemudian mematenkan penemuannya dan bersama rekannya yang bernama Edward William Beeney, mereka menjadi orang-orang pertama yang menjual minyak pertama secara komersial dengan perusahaan bernama EW Beeney & Co. Tidak lama kemudian, bisnis minyak bumi berkembang dan mampu mengalahkan bisnis minyak lain. Katakanlah seperti minyak paus yang saat itu juga populer. Anyway, kembali ke pembahasan kita. Mungkin nggak sih di era sekarang kita terbebas dari ketergantungan pada minyak bumi? Well, jawabannya cukup sulit. Ada beberapa alasan kenapa hal itu nggak akan terjadi. Pertama adalah soal logika pasar. Meski secara umum dipercaya bahwa produsen minyak bumi terbesar di dunia adalah negara-negara di Teluk Arab, nyatanya saat ini produsen terbesar sebenarnya adalah Amerika Serikat. Menurut data US Energy Information Administration, negara adidaya tersebut menghasilkan setidaknya 18,8 juta barrel minyak per hari. Ini artinya 20% dari total produksi minyak di dunia dihasilkan oleh negeri Paman Sam. Sementara itu, Arab Saudi berdiri di posisi kedua dengan 10,84 juta barrel per hari dan Rusia di posisi ketiga dengan 10,78 juta barrel per hari. Namun, Amerika Serikat tidak hanya menjadi produsen terbesar saja. Secara bersamaan, AS ini ternyata juga merupakan negara konsumen minyak bumi terbesar. Dengan jumlah konsumsi 20,54 juta barrel per hari, konsumsi minyak bumi AS adalah 20% dari total konsumsi minyak bumi di dunia. Nah, karena AS adalah konsumen sekaligus produsen terbesar, tentu bisa dimengertikan kenapa akan sangat sulit sekali menggeser minyak bumi sebagai sumber energi andalan. Ini karena kalau ada seseorang atau satu negara yang memonopoli pasar dan mendapatkan keuntungan banyak dari situ, buat apa dia pindah ke pasar lain yang belum tentu untung? Alasan kedua kenapa minyak bumi mustahil tergantikan adalah karena memang kehidupan kita sudah terlalu ketergantungan padanya. Soalnya banyak banget objek di sekitar kita yang terbuat dari minyak bumi. Jangankan soal BBM untuk kendaraan. Produk macam parfum, lipstick, pasta gigi, alat-alat elektronik, hingga permen karet, itu kebanyakan merupakan hasil olahan minyak bumi. Ini artinya jika memang ekstraksi dan eksploitasi minyak bumi ingin dihapuskan, maka dampaknya pada kehidupan sehari-hari kita akan sangat-sangat besar. Jangan heran jika banyak perusahaan bahkan yang tidak bergerak di bidang energi akan ikut menolak keras gerakan untuk menghapuskan penggunaan minyak bumi. Lalu alasan ketiga kenapa minyak bumi tak akan tergantikan adalah karena memang tidak ada energi alternatif yang sampai saat ini bisa menggantikannya. Kita mungkin sering mendengar kampanye energi hijau, tapi pernahkah kalian bertanya, sebenarnya seberapa realistis kampanye-kampanye tersebut? Samantha Gross dalam tulisannya Why are fossil fuels so hard to quit? menyebutkan bahwa energi alternatif seperti energi matahari dan energi angin masih sangat lemah dibandingkan energi yang dihasilkan minyak bumi. Kemampuan minyak fosil dalam menghasilkan energi yang besar namun padat dan kemampuannya untuk menghasilkan panas yang tinggi sangat sulit untuk ditandingi. Kalaupun energi alternatif dipaksakan untuk menjadi seluruh sumber energi listrik kita, well, siap-siap saja negara kita akan lebih sering mengalami mati lampu. Kecuali, ini kecuali loh ya, pemanfaatan energi seperti nuklir bisa sampai di titik ketika sumber energi yang satu ini bisa diproduksi dengan efisien tanpa risiko yang besar. Lalu, kini juga banyak pihak yang melihat kampanye hijau sebagai hipokrisi belakang. Meskipun sering menggaungkan penggunaan energi berkelanjutan, faktanya kini industri-industri di negara-negara barat masih sangat mengandalkan energi konvensional seperti minyak bumi. Well, mobil boleh mobil listrik, tapi kalau pembangkit listriknya masih diesel, ya sama saja. Pada akhirnya, harapan untuk adanya energi yang bisa menggantikan minyak bumi memang menjadi sebuah cita-cita besar. Kalau kata Elon Musk, mencoba menggunakan air misalnya untuk bahan bakar adalah kerjaan orang-orang idiot. Tapi kalau tidak ada yang memulai mencari sumber energi alternatif yang efisien, jangan harap hidup manusia bisa menjadi lebih baik. Nah, lalu bagaimana menurut kalian? Kira-kira sampai kapan ya kita akan terus ketergantungan pada minyak bumi? Berikan pendapatmu.